Shalom Bapak-Ibu Zara-Zara, hari ini Kamis 13 Agustus 2020. Kita akan membahas dari Yerimia pasal 46 hingga 47, temanya Perang Para Dewa. Bapak-Ibu, di dalam konsep bangsa pada masa itu, ketika dua kerajaan bertempur, maka kunci kemenangannya bukan pada besarnya pasukan atau kekuatan logistik atau banyaknya persenjataan atau bahkan hebatnya strategi. Kemenangan daripada bangsa di dalam bertempur ditentukan oleh kekuatan dari dewa yang mereka sembah. Kalau dewanya kuat, maka bangsa itu akan menang. Kalau dewanya lemah, maka bangsa itu akan lemah. Dan karena itu, bangsa yang lemah seringkali akan mengadopsi dewa daripada bangsa yang menang atau yang dewanya kuat. Nah, kita akan belajar hari ini tentang situasi Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa di sekelilingnya melalui nubuatan Yerimia atas bangsa-bangsa ini. Pada hari ini, kita akan melihat dua bangsa yang Yerimia menyebutkannya yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Yoyakin. Sementara ada beberapa bangsa lain yang juga akan disebutkan oleh Yerimia yang disampaikan pada masa pemerintahan Raja Zedekiah. Jadi, dua bangsa yang disebut oleh Yerimia adalah bangsa Mesir dan bangsa Filistin. Yerimia 46 menjelaskan tentang nubuatan Yerimia atas Mesir. Fir'aun Neko, pemerintah Mesir, barusan dikalahkan oleh Nebuchadnezzar di tepi sungai Efra, terjadi di tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakin. Mesir biasanya dikenal sebagai bangsa yang kuat, penuh dengan persiapan, bahkan Mesir berani memaju melawan Babel. Dalam rangka membantu akan Asyur, bukan? Namun, Mesir yang kuat dan penuh dengan persenjataan dan persiapan ini ternyata kalah di sungai Efra. Padahal, dahulu Mesir di bawah Fir'aun dari keturunan Etiopia pernah berambisi untuk meluaskan wilayah dari sungai Nil sampai ke penjuru bumi. Kekalan Mesir adalah hari Tuhan Allah untuk membalas musuh, mempermalukan Mesir di antara bangsa-bangsa. Anda tahu bahwa Mesir memiliki banyak dewa-dewa dan Mesir salah satu bangsa yang kuat dan hampir dikatakan tidak pernah dikalahkan. Namun, hari itu Mesir dikalahkan oleh Babel dan itu membuat Mesir dipermalukan di antara bangsa-bangsa dan dianggap dewanya adalah dewa yang lemah. Babel adalah alat Tuhan untuk mempermalukan Mesir. Dalam hal ini, berarti Tuhan sedang membela akan Israel melalui Babel dengan cara mempermalukan akan Mesir. Bagaimana cara Babel dihukum? Dikatakan di sana adalah Mikdo, Memphis, dan Tahpanhes ini adalah tiga kota besarnya yang ada di Mesir akan dihancurkan. Tiga kota inilah tujuan sisa Yehuda ketika mereka nanti mengusik ke Mesir saat Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel. Lokasi dari tiga kota besar ini saya sudah tuliskan di layar setelah ini. Dan Mesir dikatakan ketika mereka dikalahkan Babel akan mengalami kegentaran bahwa Tuhannya Israel adalah Tuhan yang besar. Sehingga mereka tidak berani untuk main-main lagi terhadap Israel. Dan dijelaskan lebih jauh bahwa ketika Mesir kalah maka dewa-dewa Mesir akan dipermalukan. Khususnya dewa Apis, yakni dewa sapi jantan. Apis ini adalah dewa kesuburan dewa tentang kehidupan baru dan Apisnya adalah salah satu sesembahan yang sangat dihormati di Mesir. Patung Apis ini pernah ditemukan di dalam penemuan arkeologi di daerah Mesir dan tersimpan di Museum Louvre di Perancis. Sebuah lembu jantan dengan tanda segitiga berwarna putih di bagian kepala dengan bentuk Raja Wali di punggungnya dan benjolan di lidahnya. Dewa Apis ini pula lah yang disembah atau dibuat oleh Harun dan bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan didapatkan tidak kunjung pulang. Dewa Apis ini pula lah yang kemudian dibuat lagi di Kerajaan Israel Utara pada zaman Raja Nirobeam lalu kemudian menjadi sesembahan mereka sampai bertahun-tahun bergenerasi-generasi. Dewa Apis yang berasal dari Mesir ini akan dipermalukan. Juga Dewa Amon dari Tebi atau dari Tebes. Dewa Amon adalah dewa yang diskenal sebagai dewa paling perkasa rajanya para dewa. Di kuil di Tebi didapatkan di sana ada sebuah figur yang menggambarkan Amon Ra. Ya ini figur Amon yang digabungkan dengan figur Dewa Ra atau Dewa Matahari. Dan Dewa yang paling perkasa ini akan dipermalukan. Juga dikatakan pada ayat 25 semua Dewa-Dewa yang lain di Mesir akan dipermalukan. Anda ingat tulah yang diterima Mesir ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa sebenarnya setiap tulah yang ada sedang mempermalukan Dewa-Dewa sesembahan bangsa Mesir kuno. Setelah Mesir juga bahkan diminta untuk bersiap mereka juga akan dibuang ke Babel. Dengan cara ini maka Tuhan juga memberikan penghiburan kepada keturunan Yaakub yang di bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel tetap berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Israel akan mendapatkan disiplin secara adil tidak dilepaskan dari hukuman namun juga tidak dimusnahkan. Mereka akan dibuang ke Babel. Tapi sebentar kemudian sekitar 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem. Bangsa kedua yang disebut oleh Yeremia adalah bangsa Filistin terdapat pada pasal yang ke-47. Nubuat ini disampaikan Yeremia sebelum Mesir mengalahkan Filistin yang menunjuk pada situasi ketika Firaun Neko yang akan berangkat ke Asyur dan kemudian berhadapan dengan Raja Yusia yang mencoba untuk menghadang pasukan Mesir ini. Bangsa Filistin adalah bangsa yang berdiam di Gaza sebuah bangsa pesisir pantai disebut di ayat yang ke-7. Mereka berasal dari Pulau Kaftor ayat yang ke-4. Kemungkinan sekali para arkeolog menduga adalah Pulau Kreta. Penduduk asli Filistin dikenal sebagai orang-orang enak. Ini adalah suku yang besar, kuat, suku yang raksasa. Penghuni lembah Askelon yaitu kota besar yang ada di daerah Filistin dan penduduk Asdod. Ini adalah kota besar di mana ada terdapat kuil sesembahan mereka. Nah kuil, mereka ini kuil yang besar dan sesembahan mereka disebut sebagai Dewa Dagon. Dewa Dagon adalah sesembahan utama bangsa Filistin dan kuilnya tercatat di Asdod dan juga di Gaza. Ada tercatat di 1 Samuel pasannya ke-5 di sana. Penanuntian arkeologis menemukan bahwa ada relief dewa yang berbentuk ikan di kepala dan kakinya serta tubuh dan tangannya berbentuk manusia. Dewa ini reliefnya ditemukan di Askelon dan di daerah Siria. Dan penemuan arkeologis juga menemukan ada nama Dagon sebagai sesembahan bangsa Mesopotamia yang paling awal pun juga sesembahan dari bangsa Filistin. Namun memang diakui masih butuh penelitian apakah nama Dagon dan bentuk dewa ikan ini menunjuk pada oknum yang sama. Karena tidak bisa, tidak ada korelasi yang langsung. Orang hanya menduga bahwa dewa Dagon ini adalah bangsanya Filistin karena dengan bentuk ikan. Karena nama Dak itu adalah dalam bahasa berani Dak itu menunjuk pada ikan walaupun bisa juga Dagon itu menunjuk pada padi. Jadi masih ada beberapa pertentangan tapi secara umum orang berkata dewa Dagon adalah diwa yang berbentuk setengah ikan yang disembah oleh bangsa Filistin. Lalu kemudian Yeremia memberikan membuatan atas mereka. Tuhan akan membuat mereka dilanda banjir dari utara. Ini bukan berbicara tentang banjir air tapi Yeremia sengaja menggunakan ilustrasi banjir untuk menyatakan penghukuman atas Filistin dalam bentuk seperti air bah yang sebenarnya adalah pasukan babel yang sangat besar yang memporak perandakan Filistin dan membuat seluruh penduduknya meratap. Tuhan juga akan melenyapkan Tirus dan Sidon dua kota besar yang juga adalah kota perdagangan melalui jalur pantainya. Menarik sekali bukan bahwa Tuhan sedang menunjukkan pada masa Yeremia ini akan datang masanya dewa-dewa bangsa-bangsa ini akan dipermalukan satu persatu karena Tuhan sang penguasa semesta akan menunjukkan kekuatan dan kebesarannya. Sampai disini saya sedang kemudian berpikir ya pada saat itu Tuhan memang menyatakan kebesarannya dengan mengalahkan akan bangsa-bangsa itu tapi kan yang memenangkan bukan bangsa Israel secara langsung bagaimana mereka bisa menyembahkan Tuhan dan bukankah bangsa Israel baik kerajaan Israel utara maupun kerajaan Yehuda sudah berkali-kali dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekitar kanaan dan juga bangsa-bangsa yang ada di wilayah tetangga mereka di peta sebelah kanan saya tunjukkan disana sebuah lokasi daripada bangsa-bangsa yang bercokol di kanaan bersama dengan kehadiran bangsa Israel jadi tanah-kanaannya adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham kita tahu bahwa di masa pacaklik Abraham pun juga Isaac bahkan pada akhirnya Yaakub mereka mengusih keluar dari kanaan karena tampat ini kosong maka kemudian masuklah bangsa-bangsa lain dan tinggal disana selama beberapa ratus tahun lamanya maka ketika bangsa Israel kembali dari Mesir masuk ke kanaan mereka mendapatkan bahwa tanah kanan sudah terlanjur diisi oleh berbagai macam suku bangsa minimal ada 12 suku bangsa disana anda bisa melihat disana dan bukankah seringkali terjadi peperangan baik di masa Saul masa Daud masa Salomo masa kerajaan pecah bagaimana bangsa-bangsa ini kemudian berperang dan kadang-kadang mereka dikalahkan seringkali mereka dikalahkan namun mereka pernah menang apalagi terhadap Israel Utara yang seringkali melanggar akan firman Tuhan kerajaan Israel Utara berkali-kali kalah bahkan mereka mengambil dewa-dewa daripada bangsa Amon bangsa Moa bangsa Filistin dan ikut disombak oleh mereka jadi kenapa Tuhan membiarkan bangsa bangsa pilihannya kalah yang mengakibatkan nama Tuhan juga ikut dipermalukan di tengah-tengah bangsa lain jadi begini kadang Tuhan memang membela kehormatannya kehormatan Tuhan itu penting maka Tuhan membela akan umannya dan tidak ingin akan umannya dipermalukan namun bagi Tuhan hal itu bukan yang terpenting Tuhan tetap terhormat walaupun orang tidak menghormatinya Tuhan tetap mulia walaupun orang tidak memuliakannya Tuhan adalah Tuhan yang besar walaupun Tuhan orang lain bisa memandang remeh jadi masalah orang mau memuji mau menyembah mau menghormati itu adalah masalah orang itu Tuhan tidak kekurangan apapun ketika orang-orang tidak menghormatinya jadi memang kadang Tuhan membela kehormatannya namun itu bukan hal yang paling penting bahkan Tuhan tidak khawatir dianggap kalah Tuhan tidak khawatir dianggap lemah ketika bangsa Israel kalah mereka mengejek akan Allah Yahweh Allah tidak selalu langsung menunjukkan akan murkanya pada bangsa-bangsa itu kenapa karena bagi Tuhan yang paling pening bukan sekedar dihormati namun dikasihi Tuhan menuntut kasih dari umatnya kalau umat tidak bisa mengasihi Tuhan tidak bisa untuk membalas cinta Tuhan dengan beribadah kepadanya kalau umat memilih untuk tidak taat pada apa yang difirmankan Tuhan yang berarti meremehkan akan apa yang dipandang baik oleh Tuhan atas umatnya maka Tuhan rela namanya dalam mata kutip dianggap kalah dan lemah asal bangsa Israel ketika mereka kalah ketika mereka terdesak mereka akhirnya mencari Tuhan mereka kembali kepada Tuhan dan mereka kemudian kembali beribadah kepada Tuhan luar biasa Tuhan tidak terlalu membelakan gengsinya baik Allah di Yerusalem sebentar lagi di masa sedegia bahkan akan dihancurkan dan Tuhan rela baik Allah simbol dari keberadaannya di muka bumi dihancurkan karena bagi Tuhan yang paling penting adalah yang mengalami menerima akan kasih dari umatnya secara jangankan bangsa Israel kalah bahkan ketika Tuhan datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus yang kita kasih itu Tuhan Yesus rela untuk dianggap kalah mati di atas kayu saling demi mendapatkan kita manusia yang berdosa ini sehingga kita boleh mengasih Tuhan karena kita dibenarkan oleh penebusannya sedara kalau Tuhan demikian mendambahkan hubungan kasih dengan kita apakah kita memandang enteng akan payah atau akan anugerah Tuhan ini sedara bagi Tuhan kehormatan bukan tidak penting kehormatan itu penting sekali tapi lebih penting bagi Tuhan adalah kasih kita kepadanya jangan kita remehkan akan pengorbanan Tuhan demi mendapatkan kasih kita mari kita berdoa hati kami kembali tertegur sekaligus tertegur karena kehormatan yang demikian penting bagi engkau pun engkau rela untuk tidak diterima dianggap kalah dan lemah oleh orang lain demi engkau mendapatkan kasih kami ya Tuhan secara kami untuk mengasihi engkau lebih sungguh dan lebih sungguh lagi memiliki hubungan yang intim dengan engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal dan memahami firmanmu lebih banyak dan lebih banyak lagi melakukan firman lebih sering dan lebih sering lagi dan mengalami hidup yang semakin bersekutu dengan engkau semakin menyatu dan menyatu lagi berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus yang berdoa dan memohon haleluya amin selamat menikmati